Pandemi COVID-19 membuat daya beli masyarakat ikut berubah. Di tengah pembatasan kegiatan di berbagai wilayah, daya beli masyarakat menghadapi ancaman penurunan. Faktor penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi nasional ini dikhawatirkan menyusul anjroknya Indeks Keyakinan Konsumen atau IKK di bulan Juli lalu. Sesuai rilis Bank Indonesia, Indeks Keyakinan Konsumen pada bulan Mei 2021 tercatat sebesar 104,4% dan meningkat hingga 107,4% di bulan Juni. Namun penurunan sangat tajam hingga 80,2% kembali terjadi pada bulan Juli. Pengamat ekonomi dari Center of Economic and Law Studies Bima Yudistira menyebut penurunan Indeks Keyakinan Konsumen di tengah PPKM paling dirasakan kelompok masyarakat berpenghasilan Rp 2 juta dan akan berdampak pada daya beli. Dari sisi Indeks Keyakinan Konsumen yang penurunannya paling tajam itu ada di kelompok pendapatan Rp 1-2 juta. Artinya di kelompok ini adalah kelompok yang pada saat adanya PPKM darurat ataupun PPKM level 4, bantuan sosialnya terlambat dicairkan sehingga daya beli masyarakatnya tertekan. Di sisi yang lain, kelas menengah atau kelompok berpendapatan yang menengah ini mengalami kesulitan mencari pekerjaan karena sempitnya lapangan kerja dan angkatan kerja baru harus bersaing ketat dengan mereka yang di PHK. Jadi situasi sangat berbeda dan ini membutuhkan support dari pemerintah agar daya beli masyarakat tetap terjaga bukan sekedar memberikan bantuan sosial tapi juga memastikan bahwa penanganan pandemi efektif sehingga lebih cepat PPKM dilonggarkan. Bantuan sosial sembako dan uang tunai masih menjadi andalan pemerintah untuk menopang daya beli masyarakat. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut selain bantuan sosial tunai dan bantuan kartu sembako pemerintah menambah jumlah penerima bantuan yang terdampak PPKM sesuai usulan pemerintah daerah. Kita memberikan kartu sembako untuk PPKM yang merupakan usulan dari daerah. Daerah dalam hal ini mengatakan bahwa 18,8 juta keluarga masih belum mencakup berbagai keluarga yang dianggap memenuhi syarat atau seharusnya dibantu tapi belum masuk di dalam data program kartu sembako. Sehingga Menteri Sosial mengusurkan tambahan 5,9 juta keluarga baru atau 23,6 juta kalau asumsinya satu keluarga itu empat jiwa. Ini mereka akan mendapatkan sama seperti kartu sembako 200 ribu per bulan dari bulan Juni ini hingga bulan Desember. Sehingga kita menambahkan 7,08 triliun rupiah. Berbagai program perlindungan sosial pemerintah telah menahan laju pertambahan kemiskinan. Dari data BPS, pada Maret 2021, persentase penduduk miskin sebesar 10,14 persen atau sebesar 27,54 juta orang. Jumlah ini meningkat 1,12 juta orang terhadap Maret 2020. Bank Dunia memprediksi, tanpa perlindungan sosial, persentase kemiskinan bisa menjadi 11,8 persen. Daya beli masyarakat tetap harus terjaga dan ditopang secara berkelanjutan. Terlebih, saat ini, Indonesia tengah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh kencang di kuartal kedua tercatat sebesar 7,07 persen. Tim Liputan, Kompas TV